Pemirsa 13 hari lagi menuju Pemilihan Umum 2024, KPU Kota Madiun melakukan simulasi pemantapan pemungutan dan penghitungan suara. Sementara itu beberapa catatan diberikan bawah seluruh Kota Madiun terhadap simulasi tersebut. Jelang Pemungutan Suara, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Madiun mengadakan simulasi pemungutan suara di TPS 27, Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Kartoh Rejo, Kota Madiun, 31 Januari 2024. Simulasi yang digelar ini merupakan upaya KPU untuk pemantapan tahapan-tahapan pemungutan suara kepada masyarakat dan stakeholder. Simulasi ini diikuti oleh KPPS dan Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Herdi Wijanarko, Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Madiun menjelaskan simulasi ini untuk memberikan gambaran estimasi waktu dalam proses pemungutan serta penghitungan suara. Selain itu juga untuk mengecek kesiapan anggota kelompok panitia pemungutan suara KPPS sesuai tugasnya. Termasuk nantinya penggunaan aplikasi Sirekap yang patut menjadi perhatian anggota KPPS. Untuk juga kita melihat partisipasi, partisipasi masyarakat dalam hal untuk memberikan hak suaranya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan simulasi ini, kita juga akan melihat durasi waktu. Ketika nanti durasi waktu itu apakah itu sudah sesuai dengan timeline, kemudian waktu yang sudah ditetapkan dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh KPU. KPU ini sudah dibintek secara langsung baik oleh KPPS, oleh PPK di tingkat kecamatan dan PPS di tingkat kemurahan. Jadi semua KPPS ini wajib siap untuk nanti menjadi petugas di setiap PPS-nya. Sementara itu Wahyu Cesar Tri Sulisiyonugroho, Ketua Bawaslu Kota Madiun, memberikan beberapa catatan terkait pelaksanaan simulasi ini. Salah satunya, saksi-saksi dari partai politik harus memahami tugas masing-masing anggota KPPS. Selain itu juga tidak adanya pemberian salinan DPT dan DPTB kepada saksi atau pengawas. Kan tadi pada saat simulasi tidak adanya penyampaian dikaitan dengan pemberian salinan DPT dan DPTB. Karena berdasarkan PKP nomor 25, setiap saksi maupun pengawas TPS itu wajib diberikan salinan DPT dan DPTB oleh KPPS. Nah ini untuk memonitoring surat-surat di tiap-tiap TPS. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami menyampaikan juga dan mengingatkan kepada seluruh saksi beserta pemilu untuk mencermati KPPS nomor 4. Karena KPPS nomor 4 itu yang bertugas menerima C pemberitahuan untuk memastikan setiap pemilih itu mendapatkan berapa surat-surat. Diketahui jadwal pemilih memberikan hak suara dimulai pukul 7 hingga 1 siang. Sementara itu untuk logistik, KPU Kota Madiun sudah pada tahap untuk proses persiapan pengepakan. Logistik akan didistribusikan kepada 27 kelurahan pada hamin 1 pencoblosan. Chris Wanto, JTV Madiun Terima kasih telah menonton!